Kerajaan Semud Btw, sebelum dimulai jangan lupa di like teman-teman videonya Karena itu sangat membantu mengembangkan channel ini Nah terakhir kita sudah berhasil menambahkan pasukan jarak jauh atau semut mortar dalam jumlah yang cukup besar Kita punya 53 unit Sedangkan semut jarak dekat kita sekarang 61 unit ya teman-teman Semua jalan kita juga sudah saya upgrade dengan yang meningkatkan move speed Sehingga mobilitas semut kita sangat baik Semut worker atau pekerja juga gue tambahin disini jadi 30 unit Populasi dari semut kita sudah penuh ya 150 per 150 Kemudian ini adalah tempat penyimpanan makanan teman-teman ya Yang semula kecil gue bikin sebesar ini Karena ada yang request Bang bikin tempat makanan yang besar Sayang Mubazir lo dapat hadiah kebuang-buang Sementara tidak seperti itu ya guys ya Jadi ketika kita menyelesaikan misi kita mendapatkan makanan itu diletakkan di luar terarium ini teman-teman ya Di bagian permukaan maksudnya ya Jadi semut kita bisa ngambil sedikit demi sedikit ya Kemudian disimpan ke tempat penyimpanan Tapi karena ada yang request gue tunjukin aja ya Semua makanan yang ada di luar udah gue masukin ke dalam Totalnya kita dapat 7000 unit makanan Yang menjadi masalah adalah misi kita berikutnya Itu sepertinya kita diminta untuk memindahkan semua koloni kita ini Jadi gue bakal nunjukin Nah misi kita berikutnya adalah Rehouse the Colony Dia tulis disini Terarium ini tidak cocok untuk tes berikutnya Sekarang saatnya untuk memindahkan koloni semut kita Kita bakal diberikan hadiah berupa Royal Jelly Tergantung dari ukuran koloni kita Kemudian konstruksinya dan sumber daya yang kita simpan Jadi Bang Aja udah mempersiapkan semua ini Kita tinggal memindahkan koloni kita aja ya temen-temen Gitu Kita mau diadu temen-temen ya ceritanya Selain itu mau dibuang Jadi kita Semutnya ya Itu mau diadu dengan semut lain Kemudian di-dispose Dibuang guys Tega sekali manusia ya Dapet 747 Royal Jelly Banyak banget temen-temen Nice-nice Peneliti keduanya Bar Apa kau dengar itu? Pembelajaran akhirnya Apa? Aku diadu dengan koloni Dan aku akan memilihkan saat kita sudah selesai Tidak Peneliti keduanya Tidak mau ngebuang kita Akhirnya Kita dipindahkan ke tempat baru Dengan desain yang berbeda temen-temen Nah disini Kalian bisa lihat makanan kita 0 per 70 Berarti kita harus buka area permukaan dulu ya temen-temen ya Kita harus mencari makanan Supaya kita bisa mengembangkan koloni kita Jadi semua sumber daya yang kita miliki di Terrarium sebelumnya itu Sirna Mengganti menjadi Royal Jelly yang bisa kita manfaatkan nanti Di area permukaan Tidak ada makanan sama sekali Artinya kita harus Menyelesaikan misi dulu disini Tidak apa-apa ya Ketika kita menyelesaikan misi Kita bakal diperkenalkan dengan Semut spesies baru Dan juga jenis semut baru Oke kita bakal langsung aja lihat bareng-bareng ya Nah disini ada misi yang ketiga Kalau sempat gue bakal nelesain dua-duanya ya temen-temen 3.1 The Harvest Disini kita bakal membangun sebuah koloni Dan berkompetisi dengan koloni lain Nah kita bakal berlomba-lomba Untuk mencari makanan berupa daun Ini semut dengan spesies yang berbeda guys ya Semut yang makan daun Jadi proses pengolahan makanannya juga berbeda Karena ada hasil sampingan Nanti bakal gue jelasin Karena ini lebih kompleks temen-temen Hadianya banyak banget Makanannya 8.000 Ini juga 293 Oke banget ya Kita play level Nah kalian bisa lihat Kita bakal diperkenalkan dengan semut Yang ukurannya jumbo banget Keren Dan ini dia ada skill town Yaitu menarik perhatian musuh selama Beberapa detik ya Dan meningkatkan resistance Kalian bisa lihat ya Semut yang gede ini semula gak dipukul Tapi dia mengalihkan perhatian si belalang Jadi menyerang dia gitu Semula belalangnya nyerang yang ukuran kecil Ini bagus banget kalau kita mau membuat koloni dengan ukuran kecil ini dalam jumlah banyak ya Sedangkan yang kanan ini Semut ukuran besar bisa ngestun atau menghentikan pergerakan musuh sesaat Ini bagus banget juga kalau kita mau manfaatin dia ya dalam jumlah banyak Tapi disini gue bakal coba meningkatkan yang ini aja temen-temen ya Town Karena sepertinya Kita bakal menggunakan banyak ukuran sedang ini Oke Keren sekali Gue bakal coba jelasin kalian semua ya Ini agak beda gameplaynya Karena Kalian bisa lihat ya Sumber dayanya beda Ada gambar daun Disini ada gambar Trifus Atau Apa namanya ya Limbah yang dihasilkan dari makanannya Oke jadi kita harus cari makanan ya Oke gue bakal buka jalan situ guys ya Nah mereka hanya makan daun temen-temen Jadi kita harus membuat tempat peletakan dari daun sebagai makanan mereka Kita bakal bikin tempat penyimpanan daunnya di pintu masuk aja guys Karena itu paling efisien ya Dari pengalaman gue main game seperti ini ya Jadi gue bakal bikin tempat penyimpanan daun disini Kalian bisa lihat kita bikin 7 unit sesuai dengan misinya Kemudian Disini sebutnya agak spesial Kenapa? Karena mereka bakal mengolah makanan di tempat workernya Jadi gue harus bikin Worker yang banyak temen-temen ya Atau pekerja Kemudian Kalian bisa lihat kita udah ada tempat ini Kita bakal ke bagian luar Nah kalian bisa lihat ya Sekarang kita kayak di sungai Hutan Amazon temen-temen Dan kita juga ada koloni musuh temen-temen ya Di area utara Nah ada musuh ya di utara Nah kalian bisa lihat ya Dapat banyak makanan disini Kita dapat banyak makanan Kemudian apa yang kita lakukan Gue bakal menambah Akses disini ya Untuk Kita bakal bikin tempat worker lagi disini Karena makanan kita itu Tergantung jumlah worker kita Nah ini dia Nah kita bakal bikin tempat pengolahan Limba hasil makanan Kalian bisa lihat ya Yang di atas ini Warna hijau ini adalah Makanan yang kita miliki Sedangkan yang warna merah ini Adalah limbahnya Jadi ketika mereka memproses makanan Ada hasil sampingan beberapa Hal berwarna hitam ini Kayak kotoran Itu harus Di proses temen-temen Prosesnya dimana Yap disini Kita bakal bikin ya Tempat limbah disini Yang bisa diakses oleh dua ini Temen-temen ya Jadi gue bakal bikin tempat limbahnya Nah ini adalah tempat limbah temen-temen Kita bikin tempat limbah ya Tekat tombol apa nih Tekat tombol R Oke kita bikin tempat limbah disini Nah kemudian Kalian bisa lihat di area luar Ada laba-laba yang siap Untuk menyergap Semut kita Kita harus hati-hati ya Gue bakal nambah lagi jumlah Semut kita temen-temen Karena ini bakal Mempercepat proses penghasilan Makanan Nah jangan lupa juga Tempat limbah Dan kalau udah banyak Makanan kita Kita bakal mulai membuat Semut petarung Supaya bisa bersih-bersihin Area ini temen-temen ya Yang ada tanda seru ini Supaya Kita bisa Memperbesar markas kita Kedepannya Gue bakal buka area sini juga Oke kita buka Sampai sini ya Nah Untuk membuat Oke kita udah diserang guys Oh no Dibunuh semua guys Oh no Dia membantai semua Semut pekerja kita guys Oh no Oke gak apa-apa Gak apa-apa Ini ya tantangannya ya temen-temen ya Nah kemudian Kita udah punya 100 ya temen-temen Bang aja bakal coba Membuat ini Leafcutter and Media Soldier Nah ini adalah petarung Kita bakal bikin dalam jumlah yang banyak nanti Supaya bisa bersih-bersih area sini Oke Nah Udah mulai bisa mengimbangi ya temen-temen ya Masalahnya adalah Kotorannya ini harus kita Baresin Gue takutnya ini kebuka pula ini nanti Jangan dibuka dulu deh ini ya Nah gue harus bikin tempat penyimpanan sampah ini Kalian bisa liat ya Yang merahnya makin lama makin banyak Jangan sampai terlalu banyak ya Nah kita udah punya Semut petarung nih Ceritanya nih Kita udah punya semut petarung ya Satu unit disini Kita bakal bikin yang banyak ya nanti Nah makanan kita masih lelet ya guys Kita bakal bikin tempat pengolahan limba lagi Kita bisa nambahin Para pekerja lagi disini temen-temen ya Oke gue tambahin pekerja lagi ya Karena prioritas kita sekarang adalah Makanan guys Aduh ini Ininya gak ganggu banget guys ya Laba-laba nya ganggu banget ya Semut petarung gue gue taruh sini dulu Satu ekor doang Dengan semut petarung satu ekor pun Kita belum bisa menghadapi laba-laba ini kayaknya Minimal lima ekor kayaknya Nah kalian bisa liat kita diminta untuk Lomba-lombaan ngambil daun sebanyak mungkin Melawan koloni musuh temen-temen Gue bakal nambahin ya Pasukan kita Jadi intinya kita diminta untuk bersaing dengan koloni yang ada di utara ini Lomba siapa duluan mendapatkan 10 ribu sumber makanan guys Sejauh ini sih kita lumayan unggul ya Oke disini gue bakal ningkatin tempat penampungan lift gue Atau daun Karena Sepertinya kurang besar ya Penuh mulu gue liat Kita bakal letakin lagi tempat Untuk meletakkan daun ini Oke nice-nice Makanan kita dalam main kenceng ya Nah kita udah punya 2 ekor semut petarung Minimal 3 ekor sih Kita punya 3 ekor dulu Karena kita mau menghadapi 2 ekor disininya Oke kita tambahin lagi nanti temen-temen Setelah ini kita bakal bersih-bersih si Laba-laba ngeselin ini Oke kita ada semut pekerja tambahan Gue bakal letakin disini untuk ngambil sumber makanan Jadi kita punya Semut yang khusus ngambil makanan dalam jumlah yang Banyak Nah berikutnya kita bakal nambahin satu lagi guys ya Ini udah pas nih Nah kita bikin 3 unit Semut petarung Yang ukuran sedang Setelah itu gue bakal gunakan mereka Untuk menyerang area sini Sehingga area sini bisa kita jadikan tempat limbah semua Proses pembuatan makanannya disini Limbahnya langsung disini Yap Jadi gak perlu diakses sama semut-semut lain gitu Cukup dipahami ya Nah makanan kita udah mau nambah lagi nih Oke Satu lagi deh Nah kita sekarang udah punya 4 ekor semut petarung nih Bentar lagi Proses penetasan sedang berlangsung Sudah menetas Kita langsung aja berangkat ya Ini udah menetas guys Oke Kalau udah menetas Kita langsung bawa kesini Kita udah punya 3 ekor ya Nah ini ukuran gede nih 3 ekor nih Kalau mau liat di zoom bisa guys Rupanya gue baru tau Nah Gue bisa Ini mode ya Bisa gini guys Sedap Kita bisa liat secara detail Seperti ini Keren kan Keren guys Sedap Ini adalah semut kita ya temen-temen Keren banget sih ini game Gue suka banget Oke Kemudian kita bisa buka area sini Datangin dulu semuanya Kita buka ya temen-temen Kita buka Langsung aja kita bantai Ini agak sedikit Aduh salah gue Jangan liat sini Jangan liat sini Kena racun guys Oke gue lupa ngomong ya Kalau semut kita nginjak area beracun ini Dia bakal kena racun temen-temen Aduh Temen kita Diserang sama laba-laba ngeselin Kita bakal bukanya liat sini guys ya Supaya gak kena racun Kita bukanya dari area sini Nah buka dari sini ya Aksesnya Karena ini nanti akhirnya bakal kebuka semua guys Biar gak kena racun Ini racunnya ganggu banget ya tuh Darahnya berkurang terus Nah dia bakal nyerang ini Supaya kita bisa memperbesar area limbah ya Nice Oke Ajar-hajar bro Kita liat apakah bisa bantai Oke Lagi perang Nah sejak beberapa milion tahun di separasi Mereka melihat yang sama dengan apatasi Nice Nice Udah berasa menang guys ya Sekarang kita bisa memburu laba-laba ngeselin ini guys ya Kita bakal coba memburu laba-laba ngeselin ini guys ya Menggunakan empat ekor pasukan kita Kalian bisa liat ya Dia geraknya cepet banget Dia bakal memburu Semut-semut gua ngeselin parah Setelah bulan berada di bawah horizon Dan rambut yang panjang Mereka melancarkan semua Tapi glimber yang terlalu Predator yang malam Mula menjadi merasakan Malam-malam Mulai banyak predator Yang nocturnal Jadi kita harus hati-hati guys ya Oke Gue bakal Kembalin area Limbah kita dulu ya teman-teman ya Kalian bisa liat Limbah kita itu Mentok-mentok mulu ya Gue bakal naikin dulu Kita nambahin area limbah lagi disini Nah pengolahan limbah kita Udah oke banget ya guys Oke jadi yang merah-merah ini Bakal segera turun signifikan Itu yang gue harapkan Semut kita juga jumlahnya Lumayan banyak ya Kita bakal tambahin lagi Pekerja disini Nah liat tuh Pekerja kita banyak banget ya Semua ngambil semut dengan baik Eh semut Ngambil daun dengan baik Semut petarung gua juga Gue suruh ngambil daun temen-temen ya Supaya dia juga bisa ngelindungin Temen-temen kita yang satu area Nah kita tambahin lagi ya Tempat pengolahan limbah disini Limbahnya masih banyak ya Tempat untuk semutnya kita tambahin juga Semut pekerja kita Kurang banyak kayak ini Kalau kurang banyak nanti bisa gue tambahin lagi guys ya Bisa kita tambahin lagi di area sini nanti Karena area limbahnya disini Jadi enak kita tinggal tambahin area segini aja Untuk semut pekerja Tapi ingat Kalau ngambil makanan Gak harus pakai semut pekerja Cuman lebih efisien pakai semut pekerja Yang kita upgrade nantinya ya Nice-nice Kalian bisa lihat ya Daun kita juga jumlahnya udah banyak banget Gue bakal membuka area sini ya temen-temen Kita tambahin lagi Tempat penyimpanan daun Nah jadi seperti ini Ukurannya cukup besar Tempat pengolahan limbahnya Kalian bisa lihat ya Cepat banget nambahnya Karena memang limbahnya Makin lama makin besar guys Kita bakal buka area sini ya temen-temen ya Untuk pengolahan limbah Oke kita buka sedikit disini Bentuknya kayak love gitu ya Oke Kayak love gitu bentuknya Nah kita bakal upgrade aja ya tempat pengolahannya Kemudian kita tambahin lagi tempat ini Kemudian Bang Eci bakal mulai upgrade-upgrade pekerja kita dulu ya Supaya lebih cepat ngambil daunnya Nah ini ada daun yang gede-gede ya Dan ini gak respawn temen-temen Tempat daunnya Artinya kita bakal harus menginvasi area musuh ke depannya Yap jadi kita bakal coba kesini juga deh Yap ambil makanan yang banyak ya Semuanya ambil makanan disini Gue bakal mulai upgrade-upgrade pekerja kita juga ya Sangat baik sekali Oke udah sangat baik temen-temen ya Semua sesuai dengan ekspektasi gue Ini tinggal kita gedein dikit nanti Oke Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, satu, dua Pas banget ya ukurannya Ini tinggal kita buka nanti ada sini Oke kita gedein ya Ini area limbah yang super duper gede Gue udah cukup puas dengan hasilnya Aduh disini ada hewan pemburu Jangan deh Ada predator guys Oke ini udah habis makanannya Berarti kita harus fokus untuk membuat Ini guys ya Pasukan Kenapa gue fokus buat pasukan Kalian bisa lihat ya Area bawah makanannya udah habis temen-temen Area sini udah habis makanannya Kita harus mulai ke area tengah Dan area tengah itu ada laba-laba Kemudian ada predator lain ya Oh dia juga ada sih Ini ada makanan banyak guys Kita bisa minta kesini sih Oke ini ada makanan banyak ya Banyak banget makanannya Nah makanan kita juga bertambah terus ya Kalian bisa lihat 170, 170 Gue bakal nambahin pasukan kita disini Kita nambahin pasukan dulu Pasukan kita udah banyak nih Udah 8 unit 9 unit, 10, 11 unit ya Dengan ini harusnya kita udah bisa nyerang-nyerang Hewan-hewan ngeselin kayak gini Nah kalian bisa lihat ini ada Mantis Praying mantis ya Lihat tuh Dia dikroyok ya Sama pasukan kita Oke meninggai dia guys Meninggai dia Nice, nice Bisa-bisa menang Oke kita berhasil bersihin area sini berarti Ada yang bisa ngelot sini Ada yang boleh ngelot sini Wah enak banget teman-teman Lihat nih Kita udah berhasil mengumpulkan 2300 makanan Musuhnya baru 1200 Nanti kita bakal serang mereka guys ya Atau kita serang sekarang aja ya Supaya mereka gak bisa berkembang Menyerang adalah pertahanan terbaik Oke kita nyerang mereka guys Kita nyerang ya Kita bawa 11 koloni kita Kita serang mereka Oh ini juga ada hewan ngeselin ini Gue bikin si pasukan gede gue gak bisa ngambil ini ya Gak bisa ngambil makanan Supaya nyerang-nyerang makhluk yang mengganggu seperti ini Setelah itu kita bakal serang Pasukan musuh Oke kalau bisa lihat nih ya Oke Kita bisa nyerang mereka sih kalau mau Tapi agak sulit guys Gak worth it sih Oke teman-teman Gue mengurungkan niat untuk Menyerang markas musuh Karena goal kita adalah Mengumpulkan makanan ya Bukan menyerang markas musuh Jadi gue gak usah Muluk-muluk untuk menyerang markas dia sih Makanan kita udah banyak Kalian bisa lihat Semua juga bagus banget ya Pengolahan limbahnya kita tambah lagi Oke Bekerja juga kita upgrade ya teman-teman ya Supaya jadi lebih cepat bekerjanya Wow Makanan kita sangat-sangat melimpa teman-teman Kalian bisa lihat Kloni kita bergerak dengan sangat baik ya Semuanya Semuanya gue suruh ngambil makanan Di tempat yang beda Nah Kita bakal berloba-loba ya sama mereka Makanan kita bertambah terus Gue bakal upgrade terus ya Pekerja kita kita upgrade lagi Sampai tier tertinggi Supaya proses mereka Menyelesaikan limbah juga semakin cepat teman-teman Ini tuh limbah kita udah tinggi banget ya teman-teman Gue harus naikin juga area sini Makanan kita habis Buset ini luar biasa banget sih Nah Para pasukan kita lagi ngambil makanan disini Yang disini juga lagi ngambil makanan Oh ini gue lupa aktifkan ngambil makannya Oke Semut gedi kita juga udah mulai ngambil makan ya Selain bersih-bersih Dia juga bakal ngambil makanan disini Nah kapasitas lift kita juga Kita harus tingkatkan juga ya Supaya gak pernah penuh Oke Udah mantap teman-teman Udah berhasil gue pulih 3000 Untuk saat ini gue belum perlu Meningkatkan Area sini ya Nanti kalau gue butuh Tempat untuk Bikin Semut paling gede Gue bakal ngambil area sini sih Kita gak perlu jumlah yang banyak-banyak banget sih Kalau gue perhatikan Oke kita bakal upgrade Semut Bekerja kita dulu ya teman-teman Supaya semua bekerja dengan super cepat Oke Makanannya banyak banget disini ya Oke Semut kita lihat tuh Bandingkan sama semut musuh Semut kita itu Jumlahnya kayak gini guys Lihat ini semut kita semua nih Semut musuh Jarang-jarang teman-teman ya Kita bersihkan area sini Nanti kalau area sini sudah bersih Kita ke area atas ini guys Area atas ini agak seram Karena ada penunggunya Mana penunggunya Gak kelihatan dong Mana penunggunya Mana penunggunya Di bawah sini gak Oh ini dia Wow ada laba-laba ini guys Ini laba-laba rumahan guys Yang kakinya kecil itu Nah ini dia Ini dia ada hewan Ada laba-laba ngeselin Daybreak has arrived And the creatures of the night Scurry back to the dark crevices Of the underground Kita bantai dulu ya Untuk the ants however The objektif of the day Lalu laba-laba ngeselin Agar-laganya banyak di rumah ini Oke meninggalkan dia Nice-nice There is no time for rest Oke Kita bakal upgrade lagi ya Semua pekerja kita Nice-nice Kita punya banyak sumber daya Sekarang Gue bakal membuka Akses area sini guys ya Kita bakal minta Semut-semut gede kita Untuk ngumpul disini Kita bakal buka area sini Untuk apa? Untuk membuat tempat semut Yang ukuran gede Yang bisa tonting Tonting Yep Dengan semut ukuran gede ini Kita bisa lawan Makhluk-maklung yang lebih gede Harusnya Oke Nah ini dia Ada Kaki-kaki seribu Oroperipatis Ecuridoreensis Sudah meninggalkan Dari kaki-kaki seribu Yang sudah meninggalkan Ajar lagi Kita lelut lagi Disini Kita langsung aja Bikin markas disini Silently On soft hollow legs Once in range Mereka Mereka Melepaskan Otolat Disini Kita Bersin Dari Nласт Yang Lelut lagi ini kawan apa bentuknya kayak gini ya oke kita patah dulu yang disini oke udah aman ya temennya kita bakal peresin area sini waduh ada lama-lama ngeselin lagi habis nih pekerja gue nih ada lama-lama ngeselin guys untungnya dia udah pergi oke makanan masih ada ya oke ini gue perbesar ya guys ya cuman ini perbesarnya gak sempurna oke kita bisa nambahin pasukan baru yaitu semut ukuran terbesar guys leafcutter and major kemampuannya tahun butuh 150 makanan satu ekornya satu tempatnya jadi kita bikin dua dulu aja ya ini bisa gue gedein lagi temennya untuk semut yang ini temen-temen nice nice kita udah mulai meninggalkan musuhnya ya dalam jumlah makanan yang kita hasilkan kita bisa ngambil area sini sebentar lagi kita bakal nambah jumlah naikin levelnya ya bukan nambah jumlahnya guys ya naikin level dari semut-semut yang ukuran sedang nah yang ukuran jumbo bentar lagi bakal terlahir ini dia temennya semut ukuran jumbo ada pertarungan katanya ini ada laba-laba ngecilin nah kalian liat temennya ya nah liat nih ini adalah semut baru yang berhasil kita eh hasilkan guys wah ah 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 bisa di jumbo gini guys keren banget sih ini oh angle-nya juga bisa diganti ya wih bisa di angle gini bisa buat screenshot temennya wow keren 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 oke kita udah punya dua ekor semut raksasa yang bisa kita manfaatkan untuk jadi tanker disini gue bakal bikin mereka patroli aja ya gak usah ngambil barang gak usah ngambil makanan tapi jagain semut gue yang lain oke kemudian kita udah punya makanan lumayan kenceng pengolahan limbahnya juga lumayan ya udah mulai hijau semua kita naikin lagi ya kemampuan dari para pekerja kita supaya lebih cepet yep sekarang kita bakal ningkatin moose speed ya gue bakal eee membuat tile yang mempercepat moose speed temen-temen supaya mereka bergerak dengan cepat gak buang-buang waktu ningkatkan efisiensi oke kita ningkatkan efisiensi ya nah kita mulai naikin kemampuan dari pasukan-pasukan kita juga guys gak hanya pekerja nah disini ada laba-laba ngeselin waduh waduh tolong dong tolong bantai ini laba-laba laba-laba ngeselin oke sabar ya semuanya berjalan dengan baik ya dia kadang-kadang nyerang ngeselin emang oke gak apa-apa sabar sabar santai dia masih disini kita bakal upgrade lagi ya para pekerja kita supaya lebih cepat moose speednya juga semuanya udah gue upgrade wow sangat-sangat bagi baik aduh ada ada pasukan ada pasukan yang menyerang kita coy ada semut hitam nih semut hitam mutan nih oke keras banget ya ampun semut gede gue datang guys semut gede gue datang nih ditahunting sama dia liat tuh oh ditentitinju sama dia guys oh ditinju dia tuh wih kuat banget semut gede ini oke semut gede ini sangat worth it ya buat melindungi semut-semut kita yang lain berarti semut gede ini memang khusus untuk patroli aja sih oke gue udah bersiap untuk menyerang musuhnya sih ini kita bakal meng-upgrade pasukan kita ya oh gue nambahin deh semut gede guys kita nambahin semut gede ya gue nambahin semut gede disini sekarang kita punya tiga unit semut gede tapi lambat banget ya makanan kita ya temen makanan kita udah mulai seret padahal disini makanannya banyak loh apakah nah jauh ya mungkin ya ada ada hewan ngeselin guys disini ada woy pukulin nih woy kenapa dibiarin woy ini ukuran jumbo guys tunggu-tunggu ini lamba-laba ukuran jumbo pantesan dari tadi makanan gue gak naik-naik ini lamba-laba ukuran super jumbo yang nyerang sakit banget damage-nya ya ampun gue pindahin ya semua warga gue pindah sini pindah-pindahin guys gak bisa guys kita gak bisa nyerangin nih ya ini ada laba-laba yang beda ukurannya yang paling besar ya sakit banget dia sekali mukul itu langsung meninggal ya ukuran sedang kita pindah kesini ya temen-temen disini juga ada laba-laba cuman kayaknya bisa dikeroyok rame-rame oke bisa guys menang guys ini tanker kita kuat banget soalnya oke meninggoy dia temen-temen ya nice nice kita ada tanker disini oh dia kabur guys dia kabur ini nih labanya kabur ya laba-labanya kabur temen-temen gak meninggoy dia oke kita ambil makanan di tengah ini ya temen-temen ya lebih dekat dan lebih efisien gue bakal nambahin lagi tanker kita wah tanker ini sangat worth it sih kekuatan utama gue sekarang tanker ini guys yuk tanker tanker kejarin nih tanker udah gak usah ambil makanan tanker kejarin ini aja oh ini gunanya tanker kita ya guys ya nah ayo serang 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 jangan kasih ampun nih pukul nih tanker nah jadi peceleri nih guys nice nice oke tanker kita juga bisa ngerusuh di tempat musuh nih kalau gitu kita bakal bawa tanker kita ke tempat musuh temen ya oh dia juga punya tanker gue gak boleh ngeremehin sih ini ada yang nyerang kita lagi guys kita pake tanker ya ini ada yang mau nyerang kita nih tanker sini tanker hajar nih oke kita tambah pasukan tanker lagi ya temen-temen ya wah tanker kita udah 7 ekor nih oh cuma numpang lewat doang ternyata semutnya oke oke nice nice tankernya bakal gue stand by disini temen-temen ya wow ini bener-bener susah banget sih nge-manage nya oke tanker kita udah banyak sekarang saatnya kita mulai upgrade-upgrade ya guys ya gue bakal upgrade semua pasukan gue yang ukuran sedang setelah ini kita bakal upgrade tanker juga tapi tanker mahal banget ya gue pengen nambahin 1 lingkaran lagi sebenernya jadi kita bakal nambahin dulu ya nambahin 1 lingkaran kecil disini oke makanan kita sih aman-aman aja ya semua pekerja kita juga udah mau hampir full upgrade oke tanker kita kita juga kesuruh ambil makanan kali ya oh makanan disini udah abis coy kayaknya kita harus mau menjajah mereka disini kesini sih udah gak ada lawan sih kita punya tanker 7 harusnya kita kuat ya buat lawan laba-laba yang ukuran jumbo ini temen-temen ya ini laba-laba gede banget ini ya kita hajar dulu ya pake tanker dan pake ini ini laba-laba gede banget guys oke gue bawa pasukan terkuat gue semua untuk menghadapi laba-laba ini supaya gue bisa makan disini kalau gak kita tergagung banget ya proses pengambilan makanan kita let's go let's go wah gampang guys kalo pake ukuran jumbo ternyata gampang aduh gue kirain susah oh itu yang ukuran kecil kali ya yang ukuran besar disini guys oh ini yang ukuran besar kali coba ya hajar bro nah rata kamu nak ya ini juga guys kita ratain ya wah kita ngerusu guys kita ngerusu guys kayaknya gue bakal ngerusu musuh sih abis ini ini tuh laba-labanya kita kita pojokin meninggoy kamu oke sekarang kita ngerusuin musuh guys kita ngerusuin musuh ya kita ngerusuin musuhnya guys oke gue bakal upgrade dulu semua oke udah kita upgrade gue bakal langsung pergi ke tempat musuh ya temen-temen ya kita bakal menjajah area musuh gak ada satupun musuhnya yang bisa keluar dari markasnya gue bikin kalian lihat ini ya ayo bapak liat tuh dia lagi ngambil makanan dikejar sama pasukan gue hahah ayo ayo kita sabotase nah kita sabotase ya pergerakan musuhnya jadi dia bakal makin lambat pengambilan oponennya temen-temen ya nah kita hajar koloni musuhnya kita gak kasih keluar sama sekali dari sarangnya temen-temen kita bahkan serang sarangnya hahahaha ahahahahaha 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 luar biasa tuh ya pasukan kita sebanyak ini gak ada musuh kan disini kan lihat tuh pasukan kita datang untuk menyerang mereka mereka udah mulai frustasi bisa masuk ke dalam markasnya ya gak bisa guys ya sayangnya mereka gak bisa berkutik disini oke kita hajar ya kita sabotase abis-abisan guys mereka gak bisa ngambil makanan kayak gini oke semut kita tetap ngambil makanan ya disini ya ini kita sabotase abis-abisan guys setiap ada yang keluar waduh ngamuk dia guys kok jadi rame gini dia oke sabar sabar oke kenapa dia malah keluar ya guys mereka malah mau nyerang kita kah oh gak mereka lagi ngeluting disini guys ya kayaknya gak ngaruh deh gak usah gue serang sih temen-temen kalau gue serang malah spawnnya makin banyak gak worth it guys jangan serang deh gak worth it gak worth it gak worth it kita jajah aja makanannya oke oke gak boleh gue serang guys kalau gue serang dia malah makin ramai loh oke sebentar yaudah batai aja lah babat aja guys kita battle aja battle aja menang gak? menang gak? kayaknya kalah deh karena pasukan yang tanky gue udah pada mundur semua guys oh menang sih menang sih masih bisa menang guys kita menghambat dia banget sih ini kalah 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 gak apa-apa kalah ya gak apa-apa kita ambil arah sini aja guys kita gak boleh serang markas musuhnya karena bukan itu goal kita jadi berantakan planning kita gue bakal mengupgrade lagi ya pasukan gue pasukan kita masih penuh sih gak usah khawatir baiklah kalian bisa lihat ya semut kita banyak banget gue izinkan semua semut gue untuk ambil makan juga jadi semut kita yang ukuran gede dan sedang juga ambil makan supaya kita bisa lomba-lomba sama musuhnya tapi kita jauh lebih cepat ya temen-temen kalian bisa lihat kita agak mincangin dia tapi setelah gue serang tiba-tiba musuhnya jadi banyak semut-semut ukuran gede gini kayaknya gak boleh disabotase deh malah makin galak tuh ya oke gue bakal nambahin semut ukuran sedang kita worker kita juga gue upgrade ya supaya max level semua ha 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 semut kita jumlahnya sangat-sangat-sangat banyak temen-temen lihat nih bergerak semua musuhnya juga lagi gak mau makan disana tapi gue gak usahin area sini sih area sini paling gege nah ini ada musuh kalau bisa lihat wah ini keras nih bantuin weh wah ini musuh keras banget waduh waduh disemprot need help need help bro 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 need help bro waduh pada lagi pulang lagi nih waduh bintang 3 aja dia hajar sama dia segabang itu waduh semut gue pada kemana ya yang ukuran gede yang ukuran gede dirata-ratain nih sama si pecelele guys cuyakin 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 oke yang tier 3 gak gampang mati sih ukurnanya woy cepetan wey astaga naga yang ukuran jumbo kok comihiri comihiri waduh kalau malam predatornya ngeri banget guys ini kayak apa ya tomcat guys tomcat tomcat ukuran mini nih nah tomcat ajar-ajar ayo bantuin dulu tomcatnya wah keras banget tomcatnya untung gue bawa banyak nih nah ada ukuran jumbo nih oke nice nice oke udah mulai aman ya oke rata-rata-rata wah berat-berat oke gue kayaknya bakal perbesar ini kita bakal tambah satu lingkaran lagi buat ini yang ini gue upgrade dulu ini habis itu gue tambah yang disini dulu aja deh kita tambah ukuran yang super jumbo guys ya kayaknya semut ukuran super jumbo paling gege sih oke ngambil makanan semua ya aduh ada ada milipet disini dibantai oke nice disini juga ada lagi dibantai sama pasukan gue nice semua roto ya nice semua makanan disini bakal kita empat guys tanpa ampun ini masih ada 800-800 jadi bisa kita ambil dalam jumlah banyak di atas ada gak di atas sudah bersih guys ya ini gak ada apa-apa lagi ini ada nice nice kita ambil semua makanannya ini ada banyak banget ya petunjuk ya gak banyak sama sekali guys ya ini petunjuknya gak gitu penting ya dia kayak ngomongin leaf cutter ini beda cara makannya dari spesies lain tapi udah gue ketahui si rata-rata ini temen-temen ya kita bakal nambahin tile untuk mempercepat pergerakan kita upgrade semuanya ada pertarungan disini tapi kita bisa hadapin seharusnya hajar bro hajar jangan kasih ampun nice langsung meninggoy disini juga ada yang aja ribut langsung kroyer amir-amir bro nice langsung rata temen-temen sangat baik sekali kompak sekali ya pasukan kita nah makanan kita berkembang dengan cepat ya udah di angka 8.000 2.000 lagi kita bakal menang temen-temen hiya 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 oke kita bakal nambahin pasukan lagi disini ya ukuran jumbo nambahin 2 oke pasukan jumbo gue sekarang udah ada 11 unit ini mahal banget sih sangat mahal ya guys biaya untuk pasukan jumbo nya gue tambahin pasukan dulu deh makanan kita kenceng banget sih liat tuh regennya guys wah kenceng banget makanannya apa kurang banyak ya worker kita ya worker kita ada banyak sebenernya guys udah 30-an loh kayaknya mesti 100 ekor nih baru kenceng banget ya cuman kalo kita bikin worker terlalu banyak juga gak baik ya persediaan makanannya juga terbatas jadi percuma oke makanannya hampir habis ya disini ya oke sedikit lagi sedikit lagi makanan kita masih di angka 900-an udah masih menang sih nih kalo kita liat dari gapnya ya kita 8000 makanan musuhnya cuman 5700 sebenernya kita bisa kesini gak sih ini sumber makanannya oke banget loh kita coba kesini guys ya gue bakal coba kesini untuk ngambil makanan bersih-bersih dulu ini buat pasukan yang kecil aja oke kita tambahin lagi ya ya ukuran gede sekarang udah 11 ekor ukuran sedang 26 ekor ya ukuran sedang kita upgrade lagi hehehe nah tempat limba semakin terbatas ya kita naikin juga area limba oke tempat limba tempat daunnya juga bisa kita upgrade tempat daunnya juga bisa kita upgrade karena koloni kita berkembang dengan jauh lebih pesat jadi dia membawa pasukan ukuran jumbo disini untuk menyerang kita tapi gue gak takut sama sekali oke oke kita hadapi ya oke kita ada banyak pasukan coy oke ayo perang dia pake ukuran jumbo oh dia pake skill stun guys kalo kita pake skill town ya liat tuh hahah dia bawas gitu doang kemampuan lu gitu doang bro jadi pecelele kita bisa rebut makanan mereka sih pecelele 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 kemudian di negeri kemudian di negeri oke kita bakal ngambil makan disini aja ya kita kuasain dari sini guys kita bakal upgrade pasukan kita yang disini nice oke wah bahkan dengan makanan sekenceng ini aja kita belum bisa upgrade sampai maks temen temen bener biasa loh ini gue ngambil pasukan kesini untuk ngerusuh kita bakal rebutan makanan di area tengah ini temen temen kita hancurin pasukan musuhnya yah 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 para tentengan ya sebenernya lebih bagus ini ya berarti ya oh ini udah kena tahun lihat disini dia kena tahun semua mereka mukul eee semut gua yang ukuran gede sangat baik sekali udah gak berkutik musuhnya musuhnya gak ada perlawanan ya kita ajar aja langsung temennya di depan markasnya dia kita jangan kasih ampun lagi kalau dia mau nyerang kita langsung kita babat aja ini pasukan kita semua ya guys yah kita upgrade semua pasukan kita yang gede hahaha kita berhasil menaklukkan mereka temen temen hahaha wah ini susah sih tapi seru temen temen ya mereka akan menaklukkan teritori mereka di semua arah wah semut yang satu ini susah sih oke kita berhasil menaklukkan musuhnya kita bisa mendapatkan hadiah tambahan gue bakal ngambil food aja sih disini temen temen ya karena kita mau ngembangin koloni kita dengan cepat kalau masalah royal jelly udah gampang ya royal jelly kita banyak guys nice nice misi pertama kita selesai dalam 36 menit yah kita dapat makanan banyak kita langsung aja ke koloni kita nah sekarang kita bisa mulai ngembangin koloni ini nih karena ada makanan di luar yang bisa diambil sama pasukan kita nah sembari kita menunggu para pasukan kita ngambil makanan disini kita bakalan lanjutin misi berikutnya supaya sumber makanan kita makin banyak dan kita bisa langsung menambah banyak pasukan disini misi kita berikutnya yang 3.2 judulnya adalah front line nah disini intinya kita bakal berperang sepertinya ya cuman gitu doang gak sih kita diberikan hadiah yang lumansifikan disini nah sembari menunggu proses pengambilan makanan dan nah sembari menunggu proses pengambilan makanan kita bakal melanjutkan ke misi berikutnya ya temen temen misi kita berikutnya adalah ini temen temen front line oke dimana kita bakal coba berperang sepertinya ya dengan koloni lain kita bakal play level aja disini seperti biasanya kita diminta memilih salah satu tadi kita udah menggunakan town sekarang gue bakal menggunakan stun kali ya temen temen oke kita bakal bandingkan ya jadi ini misinya agak beda nih kayaknya kita bakal menghadapi koloni yang lebih kuat nah kita menggunakan spesiesnya yang sama tapi kita langsung dikasih sesuatu nih asik banget oke ini ada banyak ini ya oke 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 gua bakal bersih bersih area sini dulu ya kalau misah lihat ada beberapa monster di sini oke oke gua ngeliat ya temen-temennya disini ada beberapa Sarang hewan yang harus kita basmi Woy, jangan meninggoy Waduh, meninggoy satu, sementara gue Gak apa-apa sih, oke, nice Kita bakal ke area sini ya Kita bersihkan Gue bersihkan area sini teman-teman ya Wah, area sini kita bersihkan juga Ini area ke sini kita bersihkan juga Gue kayaknya ada ide deh Oke Nice, beres Tempat limbah Ini area sini kita bikin jadi tempat limbah ya guys ya Karena ini sarang Sarang semutnya disini Semut untuk Memproses makanan Oke, kita coba lihat area luar ya Buka dulu jalan keluar coy Nah ini ada laba-laba, kita habisin aja Untuk dalam sarang kita Oh Oke Oke Kita minta Pasukan kita Kamu makanan disini ya Bikin tempat makanan dulu disini teman-teman ya Seperti biasa Kita bikin tempat penyimpanan makanan dulu disini Oke Ini area tempat limbah ya Kita bakal bikin ini jadi area limbah Tapi kita harus bersihkan dulu ya monster-monster ini Bukan monster sih Makhluk-makluk yang sembunyi disini Kita habisin dulu semuanya Nice, nice Ada satu lagi teman-teman ya Kita bakal bersihkan area sini Kalian bisa lihat Oke Kita bersihkan dulu area sini Ini juga ya Oke Kita minta untuk bersihkan area sini juga Wah repot banget ya guys ya Kita bersihkan dulu markas kita Oke Ada lapa-lapa lagi Oke Nice, nice, nice Oke Sekarang saatnya kita untuk Ngambil makanan juga teman-teman ya Jadi semua pasukan kita bakal kita ngambil makanan di luar Kita bakal mulai buat tempat Limba Kemudian Nah kita bikin tempat limbah ya Kita bikin tempat Pengolah limbah dulu ya Oke Disini kita bakal mengolah limbah Yang dihasilkan dari makanan Kemudian disini gue bakal nambahin tempat untuk Penyimpanan makanan teman-teman ya Oke Makanan kita ada banyak ya Kemudian kita bakal nambahin jumlah pekerja kita pastinya Oke Nah pekerja kita kayak gini ya Gue bakal nambahin pekerja disini kalian bisa liat Ini gue nambahin pekerja dalam jumlah yang sangat banyak Sekaligus Tempat limbahnya juga kita bakal tambahin Kalian bisa liat limbah kita udah overpower banget ya Semakin banyak kita membangun semakin banyak limbah yang dihasilkan Jadi nanti bakal kita koneksikan tempat limbah dan tempat produksi makanannya Sehingga efisien teman-teman Itu Oke ada makhluk ngeselin disini Oh my god Oke jadi ada koloni lain yang mau menyerang area kita teman-teman Yang mau mengasai wilayah ini Jadi ada koloni lain yang mau mengasai wilayah ini ya Kita harus bersiap-siap nih Kita diminta untuk memukul balik pasukan musuh Kalian bisa liat ya Pasukan musuh mulai datang teman-teman Oke udah banyak banget pasukan musuh disini kalian bisa liat Waduh rame banget guys Oke jadi intinya ada pasukan musuh yang datang ke hutan ini juga Kita harus mengusir mereka teman-teman Karena kita mau menguasai wilayah ini Ini tantangan baru sih Susah banget sih ini Yang ini challenge-nya lebih susah jauh guys Kalian bisa liat ini Di peta Bawah kita teman-teman Bawah Bang EJ Liat tuh Musuhnya bawa koloni baru disini Kita harus mengusir mereka Dan disini ada apa nih Wow Wait a minute Apaan ini Wow Ada laba-laba sekeren ini teman-teman Di bawah sini Buset Eh gue kepencet ke sini lagi Oh my god Oke oke cari makan dulu ya Oke kita minta warga kita untuk nyari makan dulu Semuanya berjalan dengan sangat baik ya Tempat makanannya segini cukup gede ya Kayaknya udah cukup gede sih Tempat Daunnya Oke kalian bisa liat ya Disini gue bikin Super banyak Workernya Untuk ngambil makanan Karena memang bottlenecknya ini di makanan ya Oke kita bakal perbesar area sini Oh ada scout guys ya Oke kita harus hati-hati ya Dia itu ada mata-mata yang bakal Memanggil pasukannya Kalau kita menyerang dia Waduh ada makhluk keselin ini Bisa dibantai gak ya Gak bisa Belum cukup kuat kita guys Lawan praying mantisnya Di bantai-bantai ini pasukan kita Wow Oke sebentar Gue harus bikin tempat Pekerja disini guys Gue harus bikin Pasukan pekerja kecil-kecilan disini Gue bakal bikin pasukan pekerja kecil-kecilan disini Oke kita bakal bikin tempat pekerja kecil-kecilan disini Yang bakal gue tinggal di markas Supaya proses pembangunan di markas lebih cepat Karena bottleneck di Pembangunan Oke pasukan kita ada lumayan banyak ya Makanan juga lumayan lancar Gak ada masalah Gak ada kendala sama sekali Tempat limbah juga gue perbesar seperti ini Oke ini udah bagus banget ya Tempat limbahnya seperti ini ya Oke nanti kita tinggal bolongin ini aja Oke kita tambahin lagi pekerja disini Markas kita udah mulai dideketin sama mereka Kalian bisa liat ya Mereka makin lama makin mendekat dengan markas kita Ini gue serius banget mainnya Karena makin lama makin sulit ya temen-temen sepertinya Nah Pekerja kita udah mulai banyak ya Gue ngajar pekerja yang di markas Karena pekerja di markas ini bottleneck terus nih Ini bakal kita jalan-jalan Ini udah gak bisa di upgrade ya Tempat makanan gue cuma bisa 300 mentok Kurang besar ya Apa area sini kita jadikan tempat makanan guys ya Tapi gak ada masalah sih Daun kita gak pernah penuh sih guys Oke tempat limbah Nah sekarang kita bisa mulai untuk menambah pasukan ya temen-temen Kita buka area tengah ini Karena gue mau bikin pasukan super besar jumlanya Kita buka area tengah ini guys ya Kita mau bikin pasukan super duper besar Nah kalian bisa liat ya Udah kenceng banget makanan kita Sumber makanan disini juga udah mulai habis Kita bakal ngambil makanan yang ada di area tengah ini sekarang ya Kita butuh backup-an tapi Kita butuh backup-an untuk ngambil makanan disini Gue bakal nambahin pasukan disini temen-temen Kita tambahin 4 dulu Ntar kita tambahin yang banyak ya Untuk pasukan ukuran sedang Nah ini ukuran sedang lagi coba melawan mantis Kita must defend themselves Nice Oke Kita udah diserang habis-habisan Kalian bisa liat ya Ini warna merah-merahnya udah di tengah guys Kalau penuh kayaknya kita bakal kalah temen-temen Semut ukuran sedang Jangan ambil makanan dulu deh Bunuhin dulu Ini adalah laba-laba gak selain pak Ukuran gede ini Kroyo wey Kroyo wey Aduh laba-labanya Jangan kasih kabur Aduh Bahaya sekali nih Oke nice Nice Oke 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 dia udah di tengah ini Warna hitam guys ya Bahaya sekali nih musuhnya Wah Mereka udah sampai area tengah temen-temen Oh my god I'm so Care man Kalian bisa liat Mereka udah mulai mengasai area tengah ini Gue gak bisa ngambil makanan di area tengah nih Kalau mereka terus Menginvasi kita seperti ini guys Oke Gue harus hati-hati sih ini Makanan kita lumayan kenceng Cuman masih belum cukup kenceng Gue bakal mulai upgrade Ini gue kali ya Pasukan kita Supaya lebih cepet musbitnya Jumlahnya sih udah banyak ya 30-an itu udah banyak guys Kita harus Menginvasi mereka sih temen-temen Kita harus Nge-backstep mereka disini Gue bakal Ngambil pasukan gue Untuk mulai menyerang Mereka yang berseliwaran disini Karena kalau enggak Kita bakal kalah nih temen-temen Bunuh nih yang kecil-kecil nih Hajar Hajar Nah Oke oke Nice nice Kita mulai mensabut asa mereka guys Yang lewat area sini Kita bantai nih Wah kuat banget semut dia cuy Dikeroyok 5 nya Gak menih-menih gak ya Yuk 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 Nah mulai menurun guys Ini ya warna hitam ini Kalian bisa liat Kalau kita menghabisi dia itu Agak menurun Oke oke Udah mulai banyak Semut kita Gue bakal upgrade Semut worker kita dulu ya Supaya lebih cepat bergeraknya Nice Very good Very good Very good Sangat bagus temen ya Kita bisa Kita bisa Oke Udah bisa Udah bisa Sangat baik Sangat baik Sangat baik Udah bisa ambil makan semua Nice Kita tambahin lagi ya Jumlah pasukan kita Tengahnya disini Ukurannya berapa ya Ini nya 4 Oke gue bakal Menambah pasukan ya guys Ini kamen kesini Oke Semuanya kita suruh Ngambil makanan di area sini Ntar area sini habis Kita suruh ngambil makanan Di area bawah sini Atau area sini Ini area banyak ya Jadi makanannya terbatas Ntar bisa habis guys Jadi gue harus Memperhatikan Kebutuhan makanan dari Ini kita Ini gue bakal upgrade juga ya Tempat limbah Karena limbahnya udah mulai naik Signifikan Tempat daun sih Masih belum perlu penambahan ya Karena semut pekerja kita Juga banyak di rumah Jadi proses Daunnya itu cepat banget Baru masuk langsung diproses Oke ini kesempatan emas kita katanya Untuk ngumpulin Makanan temen 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 Jadi gue bakal ngambil makanan disini Masukan kita udah datang Ajar 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 dulu Ajar dulu ini Maksud lo ngeselin Oke ayo ayo Ajar semuanya Oke udah rata guys ya Mereka ngambil makanan disini Dengan cepat Lihat tuh Wow mantap banget semut kita ya Manjat-manjat semuanya Sangat bagus Ini ngeri banget Di bawah sini ada Laba-laba guys Gue gak tau bakal diserang gak kita Misi kita adalah Mendorong mundur pasukan musuh guys ya Yang tadi Ngambil makanan di tempat Kita Oke kita tambahin lagi pasukan disini Oke pasukan kita cukup banyak ya Gue juga mulai upgrade End kita yang ada disini Semuanya gue upgrade End yang juga ngurus makanan Gue upgrade ya Jadi daunnya itu Kita gak perlu kapal sebesar guys Baru masuk langsung diproses Baru masuk langsung diproses ya Jadi gak sempet naik Oke Kita lihat makanan disini Harus kita pantau Jangan sampai habis total Kita gak tau ya Ini lagi berantem Nice menang Kita bisa lanjut ke area Yang lebih dalam nanti Oke ambil makanan yang banyak kawan Ini Masih dalam ratus nih Area sini ya Selain ini ya kawan ya Oke ini masih banyak makanannya guys Makanan kita ada di atas 280 290 Kita bisa mulai upgrade ini ya Oke Masih belum cukup cepat ya Apakah kita butuh lebih banyak lagi Worker Waduh ini ada Ada laba-laba Kaki besar guys Sama ada milipet Oke kaki seribu Laba-laba tinggi guys Laba-laba tinggi Ayo ajar 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 Jangan kasih ampun Laba-laba tingginya Kita punya 20 ekor sekarang Pasukan Udah kuat kita Walaupun masih tier 1 ya Oke Kroyok Kabur dia Kabur dia Kalau udah sekarang Kabur dia guys Nah kabur dia Itu laba-labanya Lihat tuh Kabur kenceng banget boy Ini ada nyamuk Oke nice Nice Gue bakal Nambah lagi ya Wah banyak banget Wah ini kita Gue bakal bikin Tempat untuk Pasukan yang ukuran gede ya Tempat Pasukan ukuran gede Kita taruh disini ya guys Dia gak perlu jumlah banyak ya Yang penting ada Karena harganya mahal Gue gak mungkin bisa jumlah banyak juga sih Bikinnya Untuk yang ukuran gede ini Oke semua berjalan dengan baik Makanan disini juga udah mulai habis Sebenernya kalian bisa liat ya Sisa 30 ini doang Ini milipitnya dibantai Sama temen gue Laba-labanya juga Wih dia ngeluarin cairan Temen-temen Wih dia ngeluarin cairan loh Oke ini laba-labanya Hajar bro Jangan kasih ampun bro Laba-labanya gak selain parah ini Damagenya sakit juga ya Wih sakit banget damage ya guys Meningguin nih Oh enggak Oke nice Beres ya Ayo semua semut ke sini Kita upkosin area sini temen-temen Oke Besok pagi kita udah bisa Ngusir-ngusir pasukan musuh nih Oke gue bakal mulai bikin Pasukan ukuran Zumbo temen-temen ya 150 Kita bikin 2 unit Untuk tanker kita Ini kita bakal mulai upgrade ya Sampai level tinggi Nice Niesel Lihat tuh Udah mulai mau pagi Udah mulai bermunculan di peta Belum ya Oh belum Belum Sini ya Mampil pakanan disini Limba kita makin banyak Gue bakal mulai upgrade Tempat limba kita Ketak berikutnya Nice Worker yang disini juga gue upgrade Supaya makin cepat Dalam proses pembuatan makanan Lihat tuh makanan kita udah mulai Mau penuh ya 200 per 300 Gue harap gak bakal pernah penuh Yep Nice Jadi gue gak perlu nambahin kapasitas Dari tempat penyimpanan Daun kita Oke Ini sangat baik sih ini Oh makanannya habis total Lihat tuh Wah Luar biasa ini semut ya Luar biasa Maruknya Habis dalam sekejap teman-teman Makanan disini Dalam sekejap habis Kita bisa ke area yang lebih dalam Selainnya Ke area sini Tapi ini dikit banget makanannya Area atas berbahaya Belum gue gundulin musuhnya Tapi gak ada tempat lain sih Kayaknya gue harus kesini guys Kayaknya kita harus kesini deh Ini Tapi banyak Banyak ancaman ya disini ya Makanannya cepet banget habis ya Ampun Atas terlalu jauh gak ya Abis total guys Oh no Ke area sini deh Ini banyak pohon-pohon yang ukurannya gede guys Oke Kita bakal bawa Semut ukuran jumbo kita juga Yang udah ada saat ini Kita udah punya semut ukuran jumbo ya guys Ini ya Kita bakal minta dia untuk kesini juga Ajar dulu ini Ajar dulu Biar gak ganggu Makanan kita udah 700 guys Banyak banget ya Gue bakal mulai upgrade Oke mereka datang guys Swarmnya datang lagi Pasukan musuh datang lagi Mau ngambil makan disini Tapi tenang aja kita udah ready banget ya Gue punya pasukan 27 unit Punya pasukan ukuran jumbo Kalau mereka macem-macem Gue babat temen-temen Tanpa sedikit pun rasa ampun Nih 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 Hajar dulu laba-laba ini Oke kita hajar dulu laba-laba ini temen ya Bisa dengan mudah ya Karena kita ada ukuran jumbo Bisa ngestun juga Nice nice Oke pasukan musuh datang Pasukan musuh datang Langsung aja kita Hadang disini temen Kita hadang Kita hadang Apakah bisa menang Kita hadang mereka Oh my god Apakah bisa menang Kok kayaknya kalah ya Wow Gak bisa gak bisa Mundur 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 Semuanya mundur Gak kuat gak kuat Gak kuat gak kuat guys Gak kuat guys Meninggulian semua nih kita Kita belum sekuat yang gue kira temen-temen Gak kuat gak kuat Gak kuat gak kuat Mundur Pasukan mundur Jalan Jangan krea Kita defensif aja ya Defensif aja ya Jangan menyerang Menyerang Oke Coba deh Kita salang lagi guys Ini pasukan gue udah banyak nih Kalo gini Kayaknya kuat deh Kita mulai Gangguin mereka guys ya Yang ukuran kecil kita bantai guys Ini ukuran kecil kita bantai nih Yang lewat-lewat ukuran kecil Yang besar kita biarin dulu Nah ukuran kecil juga ngaruh guys ya Nah ini yang satu ekor Dirian kita bantai guys Oke gue bakal upgrade dulu semuanya Biar Makin kuat ya temennya Ini belum bisa di upgrade Mana ini Lihat guys Lagi perang ya Kita keroyok temen Yang lewat kita keroyok satu per satu Nice Ini strategi yang tepat Kita gak boleh di pintu masuk Kita harus di tengah jalan guys Jadi ketika mereka mau lewat Dibantai sama semua pasukan gue Sedangkan worker gue Ngambil makanan di bawah sini temennya Ini ada yang bisa diambil makanannya Jadi gak ganggu sama sekali Proses pengambilan makanan Oh dia ada petarung disini Tapi dibantai sama temen kita Nice 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 Kalian bisa liat temen-temen Gak bisa ngapa-ngapain mereka Sangat baik sekali Strategi dari Bang Eje Kita bakal upgrade lagi Ini semua Oke upgrade Upgrade Mundur Pukul mundur Pukul mundur Oke nice Bagus sekali strateginya Oke kita masih banyak Makanan untuk Regenerasi Jadi gak usah khawatir Oke Kita suruh Semua pasukan kita Gak bisa makan disini ya Bukan mencari problem Untuk Pukul mundur Untuk Mantap Oke Sudah mulai mundur Sudah kita pukul mundur Area sini Sudah gak ada Pasukan musuh Kita bakal Bestep area sini guys Kalian bisa liat Mereka lewat sini ya Kita bakal Ratain di area situ Gue bakal upgrade dulu ini Sangat bagus Latigi kita temennya Guys guys Kalian bisa liat Kita serang di area sini Kita nge-backstep Mereka di area sini Nice nice Pasukan mereka mulai datang Tapi gue gak takut Karena pasukan kita juga Gak kalah banyak Sangat baik sekali Oke pasukan mereka Makin banyak Pasukan kita juga kalah banyak Ayo Kalian pasti bisa kawan-kawan Nice nice Oke Bisa 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 Nice Gak usah ambil makanan Gak usah ambil makanan Perang aja Perang aja Waduh Gue ngeliat jumlah mereka Udah mulai Mulai lebih jumlah kita ya Oke tapi pasukan kita Datang semua Nice nice Yang ukuran jumlah datang Kita menahan gempuran Dari mereka Baik sekali Kalian bisa liat ya Respon-respon datang ya Temen-temennya Mereka langsung Nge-backstep disini Jangan kasih lewat Jangan kasih lewat Ayo kita masih bisa Ayo Aduh Sisa dikit lagi Oke Sepertinya Pasukan kita kalah Kita tunggu dulu disini Kita ngumpul dulu Ngumpul dulu disini Ngumpul dulu disini Ngumpul dulu Ngumpul Biarkan mereka lewat ya Mereka udah mulai menurun Temen-temennya Oke pasukan kita datang dulu Yang ramai Yang ramai Ayo yang ramai Oke kita bakal Menahan area sini temen-temennya Lagi-lagi Kita bakal upgrade ya Sisanya Makanan tetap mengalir Gak usah khawatir Nanti bisa dispawn lagi Oke disini kita juga diserang ya Aduh diserang sama Belala Sembah guys Oh no Kita harus Mundur sih kayaknya Gimana pasukan gua Mundur Mundur guys Kita gagal guys Kita gagal Oke kita belum bisa Menyelesaikan di malam ini Mundur 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 Gak bisa disini ada Predator mati semua Pekerja gua Eh bisa dong bisa dong Kenapa harus mundur Ini menang nih Wey menang wey menang wey Menang guys Menang guys Menang guys Bisa nih bisa nih Kita bisa tamatin sekarang temen-temen Dengan mudah nih Liat tuh Jangan mundur Jangan mundur Tidaknya kita kuat temen-temen Oke udah mau habis merahnya guys Mereka udah ketakutan Makanan kita habis ya Oh masih ada 200 Oke oke Ayo semua pasukan datang Usir mereka Ini tanah kita Wow menang temen-temen Gua gak nyangka Kita bisa menang sempat ini Nice Oke gua gak upgrade sengaja Karena gua butuh makanan untuk Ini ya Regenerasi guys Ayo Ini kalo metinggolnya semua Ketakalah kita Nice Kita udah berhasil usir mereka Ketakalah kita Solder dari Atta Stronghold Menemui tiranik Intruders Dengan defianan terakhir Ketika dan kemudian Oh my god Ini gua main serius banget guys Susah sekali Susah sekali Ketakalah kita Armi Ant Swarm Akhirnya terakhir Untuk berjalan Untuk kutus Ketakalah 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 Nice Kita ambil makanan lagi guys ya Oke Kita berhasil menyelesaikan Misi yang satu ini Hanya dalam 23 menit temen temen Luar biasa Saat sangat cepat Dan Kita mendapatkan hadiah yang lumayan banyak Nah disini kalian bisa lihat ya Di bagian permukaan Ada banyak makanan Nah sekarang Kita bisa mulai untuk Membuat koloni temen temen ya Gua bakal Ngambil arah belakang Sebagai tempat worker Yap Jadi kita bakal bikin Beberapa Area ya Section ya Section worker Kemudian pasukan jarak dekat Pasukan jarak jauh Pertama-tama kita bakal bikin worker dulu Disini kita bakal naikin skill juga temen temen ya Jadi Untuk worker Kita udah bisa naikin Sampai level 3 Nah disini kita bisa membuka Leap cutter major Kita bisa Memproduksi Spesies ini Nah Dia ada 2 jenis temen temen ya Ada tipe town dan stun Nah jauh lebih bagus Town sih Temen temen ya Supaya jadi tanker Gua bakal confirm aja Disini kita bisa naikin Supaya bisa Upgrade ke level 3 Kemudian kita naikin skillnya Disini ada doubt skill Ada skill durable Mengurangi semua incoming damage Sebanyak 3 Ada shockproof Damage yang diterima Gak bisa lebih dari 20 Ini bagus banget Kalau lawannya itu Boss temen temen ya Jadi gua bakal naikin shockproof ini aja Supaya dia gak bisa di instant kill Berikutnya skill yang kedua Ada aura Dia bakal mengambilkan damage Dari musuh sebanyak 30% Atau Temen di sekitar kita itu Bakal menerima damage Lebih dikit 30% Wah ini bagus banget ya Ini juga bagus temen temen Tapi ini jauh lebih bagus sih Jadi temen kita gak ada yang meninggoy Wah ini bakal jadi full tank sih Ini mantep banget temen temen Kita masih ada Sisa 1100 royal jelly guys Wow Ini bisa kita naikin juga skillnya nanti ya Kalau kita mau ya Oke gua bakal bikin Worker space disini Di dalam sini aja kali ya Gak usah gede-gede banget sih Worker tuh Yap kita bakal bikin worker dulu guys ya Worker kita bikin Oke Berarti ini ngambil makanan ya Kita ngambil makanan dulu temen temen Supaya bisa ngembangin Koloni ini Tapi kayaknya nanti gua bakal lanjutin Di next episode sih Kita bakal pelan-pelan ya Ngembangin koloni kita Dan kita bakal langsung Nyelesain challenge Ini guys Mungkin gua bakal main off air dulu ya Untuk ngumpulin material lagi Yap Supaya lebih kuat Atau nanti terlalu Gak seru ya Serba salah juga sih temen temen Tapi gua nanti bakal Lanjutin di konten berikutnya Kita ngembangin Koloni ini temen temen ya Gua bakal bikin serapi mungkin Sebagus mungkin Supaya keliatan elok Elok dong Oke Ini kayaknya kurang banyak sih Tapi kita maksimal koloni Cuma 150 unit ya Ya 7 ekor aja deh Workernya Oke kita bakal narik Dari area sini ya Ke area atas temen temen ya Untuk membuat Pasukan Disini kita bikin pasukan apa ya Kita bikin pasukan yang ukuran gede sih Tempat penyimpanan makanan udah penuh katanya ya Gua bakal bikin tempat penyimpanan makanan disini aja kali ya Disini aja guys ya tempat penyimpanan makanan Gak ada tempat penyimpanan makanan disini Kita bikin tempat penyimpanan makanan disini Kita bikin yang banyak lah ya Spacenya besar sih ini Kita bisa Letakin banyak Masukan Oke kita taruh disini dulu Tempat penyimpanan makanan Oke Simpan makanan dulu ya Oke Kayaknya bakal gua lanjutin di next episode ya temen temen Kita bakal Bikin tempat khusus untuk Pasukan jarak dekat Jarak jauh Pasukan tank disini Gitu ya Sehingga kita bisa melanjutkan Possibly the final experiment Ya Gateway mission Kayaknya gua gak perlu grinding sih Karena Kita punya banyak makanan Sekitar 15 ribu Plus kita limitnya 150 populasi doang Gak bisa lebih banyak dari ini juga temen temen Jadi percuma gua Ngumpulin banyak banyak Tapi gak dipake Semuanya Oke Nanti mungkin gua bakal manfaatin Ini ya guys ya Untuk nikatin Healthnya Kita dapet banyak banget Soalnya ini royal jelly Untuk buka ini Butuh 500 royal jelly Ini 800 Kita bahkan udah bisa buka yang gede Nantinya Jadi sekian temen temen Untuk video kali ini Terima kasih sudah menyaksikan Mungkin nanti gua bakal Mutusin ya Perlu grinding atau enggak Tapi untuk saat ini Seperti ini dulu ya Jadi kita bakal lanjutin next episode Untuk ngembangin Koloni Pribadi kita Sekian aja untuk video kali ini Terima kasih sudah mampir Dan nge-like videonya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Seru banget episode kali ini Kita Mengenal Ya Mengenal spesies Semut Pemakan daun Yang Harus berhadapan dengan Laba-laba Kemudian Kaki seribu Koloni lainnya Ngeri banget ya Jadi gak cuman lawan Predator Tapi juga spesies yang sama dengan kita Beda koloni doang gitu loh Kayak Civil War gitu Jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax